Jumlah turis di Bali diperkirakan meningkat setelah pandemi. Meski itu kabar baik bagi sektor pariwisata, petani rumput laut ini merasa khawatir. Dia membudidayakan berbagai variasi rumput laut yang banyak digunakan dalam produk makanan dan kosmetik. Tahun 90-an ini Day Cruz mulai kelembungan. Dan rupa-rupanya pertumbuhan wisata ini juga menjadi salah satu faktor masyarakat satu persatu beralih mata pencahariannya dari rumput laut berkegiatan ke pariwisata. Bahkan anak-anak muda yang baru tamat tidak lagi tertarik ke budidaya rumput laut. Sektor pertanian rumput laut di Nusa Lembongan mulai bangkit selama pandemi. Namun, kedatangan kembali para turis berarti masalah yang lama juga kembali muncul. Yakni, ketergantungan berlebihan pada sektor pariwisata yang menyumbang 70% perekonomian Bali. Para ahli mengatakan pemerintah perlu menarik anak muda agar tertarik bekerja di sektor pertanian. Kita harus minta pemerintah untuk melakukan pemerintah zonasi. Zonasi pemerintah. Yang mana area yang disinginkan untuk turis, yang mana area yang disinginkan untuk transportasi laut, yang mana area yang disinginkan untuk akwakultur atau siwit produksi. Dengan melakukan itu, pemerintah akan mempercayai bahwa area ini adalah untuk kita. Saat pemilu 2024 lalu, ketiga calon presiden telah menekankan pembangunan di sektor maritim. Termasuk memanfaatkan lebih banyak sumber daya alam khususnya pertanian rumput laut. Sayangnya, Bali masih belum dapat meraup untung lebih dari pengelolaan rumput laut. Itulah sebabnya petani rumput laut mendesak pemerintah agar tidak hanya mengekspor rumput laut kering. Karena potensi kelautan di Nusantara, rasa-rasanya belum tergarap secara maksimal. Kita akan bisa lebih survive lagi, bahkan bisa kembali pada kejayaan masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Yang luar biasa pada saat itu, kenapa Indonesia yang lautnya luar biasa, potensinya juga sangat bagus. Dengan dukungan dari pemerintah berikutnya, petani rumput laut berharap untuk mengubah bisnisnya jadi industri berkembang, mulai dari produksi hingga pengolahan dan pemasaran. Terima kasih telah menonton!